Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Titul Estetik Beneran Mona nyuruh kita tunggu di taman aja kan? Iya Diva, waktu Betta ke rumahnya, dia masih makan siang, terus nyuruh kita langsung ke taman. Ayo kita tungguin sambil main. Ayo. Wah, dihiran angin buatan kita berhasil. Iya Diva, balik-baliknya berputar kencang banget. Ayo kita coba main yang lain. Ternyata berputarnya kencang selama kita bergerak cepat ya? Iya ya, seru banget Diva. Mona kok lama ya, aku sampai capek nunggunya. Sama Betta juga. Apa kita coba ke rumahnya aja? Kalau ternyata dia udah berangkat, terus kita beda jalan gimana? Iya juga sih. Hai teman-teman. Mona. Maaf ya, bikin kalian nungguin lama. Kamu kemana sih Mon? Masa baru datang waktu kami udah capek main? Terus kincir anginmu mana Mon? Gara-gara tadi di jalan, aku ketemu sama penjual mainan keliling. Terus aku ditawarin stiker estetik ini. Aku mau. Gemes banget kan stikernya? Wah, iya. Betta baru tahu di sini ada yang jual stiker lucu begini. Pasti harganya mahal. Tidak mahal kok. Makanya aku kesem-sem waktu penjualnya promosi. Katanya stiker ini lagi rame banget, banyak yang beli. Bisa ditempel di benda dengan bahan kertas atau plastik. Dan yang paling keren lagi tuh ya, anti air. Kalau kalian ingat, stiker kayak gini kan yang pernah kita lihat di video TikTok kakak-kakak yang suka menghias buku itu lho. Iya, mirip. Apa bisa ditempel di casing HP juga? Katanya sih bisa. Mau ditempel di botol minum, tempat pensil, atau kotak pekal juga bisa. Wah, keren. Aku jadi pengen punya. Data juga. Aku mau beli stikermu itu, apa boleh Mon? Beneran, kamu mau beli yang ini? Iya Mon, berapa harganya? Yowel, tak jual murah buat kamu, cuma Rp2.000. Coba sekarang kamu lupa satu, terus tempelin di kincir anginmu, Diva. Ide bagus tuh Mon. Cantik banget, nanti sisanya aku tempel di kotak pensil. Pasti bagus banget, Diva. Beta jadi pengen beli juga. Kayaknya cukup, Iki, buat modal jualan. Nanti aku beli dulu satu box stikernya di penjual tadi. Terus, aku jual di sekolah deh perlembar. Berkat Diva, aku bisa jualan dan dapat untung. Kalau perlembar beli Rp1.000, terus kejual Rp2.000 kan lumayan banget. Apalagi kalau belinya satu box lebih murah lagi. Wah, bisa jadi kayak mendadak aku nanti. Mainan, jepit rambut, gantungan kunci. Ayo dibeli. Eyalah, panjang umur penjualnya. Baru juga diomongin udah dateng. Otw bisnis dulu, ah. Anak-anak, sekarang waktunya istirahat ya. Teman-teman, Iki lho, aku jualan stiker estetik. Murah, anti air. Cuma Rp2.000an, murah kan? Ayo dibeli. Lah, lihat ini. Ini lagi hit. Banyak yang beli. Kalian bisa tempel di mana aja buat hiasan kekinian. Beta gak mau beli stiker, Mumon. Mahal. Iya, ternyata yang kamu jual itu kemahalan. Lho, kemahalan piet, ah. Lawang Rp2.000 kok. Makanya aku bilang mahal. Karena kami udah beli di penjual mainan keliling yang mangka di depan sekolah itu. Perlembarnya cuma Rp1.000. Betul itu. Beli di sana aja lebih murah daripada beli di kamu, Mumon. Penjual mainan keliling? Mangkal di depan sekolah. Eyalah, biya Iki stikerku. Udah beli sebanyak ini malah gak laku. Gak jadi untung dong aku. Mona, Mona. Jual lagi aja ke penjualnya. Ngawur kamu. Hmm, kelenganku. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi. Isi komentar, pusulat, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax